Salah satu komponen ponsel yang paling canggih adalah kamera. Produsen HP kini selalu berinovasi pada kamera terbaik. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang cukup tinggi. Mereka berlomba-lomba menghadirkan smartphone dengan kamera unggulan dan dengan harga yang sangat kompetitif. Tidak hanya untuk mengabadikan sebuah foto, kamera HP juga sering digunakan untuk merekam video. Beberapa vendor sudah menyediakan kamera mumpuni yang mampu merekam video hingga resolusi 4K. Berikut ini 7 rekomendasi HP dengan kemampuan rekam video 4K saat ini versi Denso Pro. Kita masuk ke rekomendasi yang pertama ada Poco M5s. Resmi diperkenalkan secara global bersamaan dengan Poco M5 pada awal September 2022 lalu. Ponsel ini pun bisa jadi pilihan terbaik. Smartphone ini dibekali kuat kamera utama beresolusi 64MP. Ponsel ini juga dilengkapi dengan 3 kamera pendamping yang terdiri dari kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth beresolusi 2MP. Selain itu, kamera belakang Poco M5s memiliki kualitas perekaman video yang unggul. Karena menghasilkan rekaman video hingga 4K dengan 30fps. Dari segi layar, smartphone ini mengusung tampilan layar dot display AMOLED 6,43 inci, beresolusi 2400 x 1080 Full HD+. Tak perlu khawatir lagi, karena layarnya ini telah dilapisi Corning Gorilla Glass yang tahan benturan. Sementara di bagian dapur pacu, Poco M5s hadir dengan persenjataan SOC Mediatek Ryo G95, dan berhasil memiliki skor AnTuTu Benchmark yang tergolong tinggi di kelasnya, yakni di angka 300 ribuan poin lebih. Untuk urusan daya, smartphone ini menyematkan baterai bongsor berkapasitas 5000 mAh serta fast charging 33W. Jika kalian tertarik, Poco M5s dibanderol mulai harga 2,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua ada Samsung Galaxy A33 5G. Untuk urusan fotografinya, smartphone ini menggunakan konfigurasi quad camera pada bagian belakang, masing-masing beresolusi 48MP lensa utama, 8MP lensa ultrawide, 5MP lensa makro dan 2MP kamera depth. Kamera ini dilengkapi fitur OIS, dan mampu merekam video hingga kualitas OUK 30fps. Menggunakan chipset Exynos 1280. Chipset ini memiliki performa yang sangat tinggi untuk semua kebutuhan termasuk gaming. Chipset ini dipadukan dengan RAM berkapasitas 6GB atau 8GB, dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Di sektor layar, Galaxy A33 5G menggunakan panel Super AMOLED seluas 6,4 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 1080x2400 piksel, sudah mendukung refresh rate 90Hz dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Di sektor baterai, smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh, yang dipadukan dengan teknologi fast charging sebesar 25W. Untuk harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu rekomendasi yang selanjutnya ada Xiaomi 12 Lite 5G. Selain hadir dengan RAM luasnya, smartphone ini pun dilengkapi kemampuan fitur per ekam video hingga resolusi 4K. Smartphone ini sudah menggunakan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, lensa ultrawide 8MP, dan lensa makro 2MP. Smartphone ini pun dilengkapi dengan dukungan baterai berkapasitas 4300mAh, yang telah didukung fitur pengisian daya cepat 67W turbochar. Duduk di kelas menengah, Xiaomi 12 Lite 5G ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7178G 5G, yang tergolong kencang di levelnya. Secara kaset mata ponsel yang satu ini hadir dengan layar yang memenuhi bagian depan. Ada pun layar smartphone ini memiliki lebar 6,55 inci dengan teknologi AMOLED, 68 miliar warna, HDR 10+, serta tingkat kecerahan hingga 950 nits, yang dilengkapi resolusi Full HD+, dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5, yang dapat menampilkan konten dengan terang dan jernih. Soal harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang berikutnya ada Poco F4. Kalian bisa mendapatkan kualitas kamera terbaik yang diusungnya. Smartphone ini dibekali triple kamera belakang dengan resolusi 6MP, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk sisi depannya, tersemat kamera 20MP. Menariknya kamera utama yang dimilikinya mampu merekam video hingga resolusi tertinggi 4K 60fps. Dari dapur pacunya dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 870. Keunggulan berikutnya yang bisa kalian dapatkan dari Poco F4 ini, yakni teknologi layar AMOLED beresolusi Full HD+, seluas 6,67 inci. Panel AMOLED ini memiliki rasio 20 banding 9 yang mendukung refresh rate tinggi mencapai 120Hz. Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol mulai harga 5,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut rekomendasi yang kelima, ada Galaxy A53 5G. Persis dengan HP menengah ke atas milik Samsung pada umumnya. Smartphone ini juga termasuk salah satu perangkat yang menawarkan fitur rekam video 4K. Untuk kebutuhan fotografinya termasuk cukup lengkap. Selain kamera utama 64MP, HP ini juga menawarkan lensa sudut lebar 12MP, makro 2MP, kedalaman 2MP, serta selfie 32MP. Beralih ke bagian dapur pacu yang mampu mendukung performa Samsung Galaxy A53 5G, smartphone ini menggunakan chipset Exynos 1280. Dari segi layar, panelnya sudah berteknologi Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Untuk harga, Galaxy A53 5G dibanderol mulai harga 5,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang ke-6 ada Vivo V25. Kamera adalah sektor yang paling diunggulkan Vivo V25, sehingga sudah seharusnya kalian tidak perlu meragukan kualitasnya. Smartphone ini menggunakan konfigurasi triple camera pada bagian belakang, yaitu 64MP camera wide, 8MP ultra wide, dan 2MP makro. Lalu pada bagian depan ada satu kamera beresolusi 50MP. Untuk urusan videografi, jelas ia mampu merekam video hingga kualitas 4K 30fps dan 1080p 30fps. Pada sektor layar, Smartphone ini memiliki bentang layar seluas 6,44 inci, dan menggunakan panel AMOLED yang mendukung refresh rate 90Hz. Dari dapur pacunya, dibekali chipset Mediatek Dimensity 900 dan RAM sebesar 8GB, Vivo V25 5G sukses memperoleh skor AnTuTu Benchmark di angka 469.000 poin. Lanjut pada sektor baterai, Vivo V25 5G dibekali baterai berkapasitas 4.500 mAh, dan sudah mendukung teknologi fast charging sebesar 44W. Jika kalian tertarik, smartphone ini dibanderol mulai harga 5,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut ke daftar yang terakhir, ada Realme 10 Pro Plus 5G. Rilis baru-baru ini, smartphone terbaru ini membawa 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultra-width 8MP, dan kamera makro 2MP, serta tersemat kamera 16MP di bagian depan. Seluruh kameranya ini dapat digunakan untuk merekam video, kecuali kamera makro. Resolusi 4K 30fps dan 1080p 30-60fps bisa diraih kamera utama. Smartphone ini diklaim akan menjadi yang pertama di kelas harganya, dengan menghadirkan layar OLED melengkum 120Hz. Dengan konsep layar tersebut, HP ini digadang-gadang bisa menampilkan gambar atau video yang memukau, untuk memperkaya pengalaman visual penggunanya. Pada sektor dapur pacu, ponsel ini menghadirkan chipset MediaTek Dimensity 1080, yang sudah mendukung konektivitas 5G. Chipset tersebut dipadankan dengan opsi RAM 8-12GB, dan penyimpanan internal 256GB. Soal harga, smartphone ini dibanderol mulai harga 5,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia rekomendasi HP dengan fitur perekaman video hingga 4 key pilihan Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.